Halo guys, balik lagi bersama gue Gaipermain dan kali ini kita bakal ngebahas lagi guys ya tentang Hanzo yang dimana gue mainnya semalam rank sama kawannya jadi bisa kalian lihat disini di replaynya ini ada Kufra musuh nah jadi untuk awal-awalnya gue kasih jelasin pelan-pelan ya guys jadi yang mau gue kasih lihat di match kali ini tuh Hanzo gue ini ketarik sama Kufra 3 kali guys jadi nanti ada total mati kita tuh 5 di match ini 3 terakhir kematian kita tuh gara-gara Kufra ya jadi Kufra nya narik Hanzo, tubuh aslinya guys ya bukan bayangannya tubuh aslinya jadi ketarik jadi posisinya itu blood daemon bayangannya masih banyak kemudian tubuh aslinya tuh jauh banget dari posisi Kufra dan segala macemnya dan itu bisa ketarik ke tempat dimana si Kufra nya ngebaham singbol namanya itu skill 2 dari Kufra nya nah nih jadi di match ini tuh saya udah cepetin ke menit 13 lewat ya hampir 14 menit ini replaynya ini replay ya saya ini replaynya jadi gue gak main ini jadi gue lagi bahas replay gue semalam main jadi karena banyak banget yang gak bahas Bang Kufra bisa narik Hanzo nih blablabla ada juga pun yang ngirim email tentang masalah ini tuh jadi dia main juga Hanzo ya jadi dia kirim videonya ke email jadi buat kalian yang punya masalah-masalah misalnya kalau Hanzo kalian ketarik mungkin ya jadi kalian bisa ngerekam replay kalian baru mungkin bisa kasih ke gue biar gue bahas juga untuk kalian semua ya jadi untuk dia akhirnya nanti di akhir video ini tuh ada pembahasan tentang terkait kenapa sih si Kufra ini skill 2 nya bisa begitu sesuai dari description nya nanti kita bakal bahas di akhir video videonya Nah sekarang kita bakal kasih tunjuk ke kalian semua nih Oke jadi ini kan gue ke skill 2 nih nah baru si Kufra datang dia skill 2 nah di tubuh asli kita nih ketarik guys saya kalian ini replaynya ini masih bayangan kan nah tiba-tiba tubuh asli kita ketarik pas si Kufra nya ngebouncing ball jadi dia pas lagi skill 2 itu si Kufra nya bisa bikin kita ngetarik karena dari efek description nya si bouncing ball skill 2 nya Kufra ya next Oke jadi gue cepetin lagi nih videonya jadi dimana nanti kejadiannya kembali lagi ya ini kematian yang kedua lagi nih apa sih bisa bilang Kufra ini ngekill kita yang kedua nih di bagian ini ya jadi Kufra nya nih udah nungguin kita dia bouncing ball tuh tuh wasli kita ketarik kalian bisa ada blood daemon nya masih setengah di bayangan kemudian gue kan ngelagi ngerosuit cuman untuknya kecil damage dan itu ketarik tuh wasli jen langsung kita mati lagi guys ini kematian kita yang kedua dari si Kufra nah sekarang kematian kita yang ketiga oke masih seperti yang sama guys ya jadi buat kalian yang mau misalnya nyoba nih kan nyoba masalah ini nih dipraktis setelawan satu sama Kufra itu nggak bakal aktif kecuali kalau Kufra nya ada tim-tim temannya nah jadi cuman efek ini bisa jalan kalau Kufra main nggak solo atau minimal ada di dilan dia itu ada dua atau tiga hero dia atau timetnya dia ya jadi baru efeknya ini jalan jadi gue udah coba-coba dari kemarin ya praktis setelawan satuan Kufra itu nggak jalan efeknya guys ya Nggak tahu kenapa pas efek ini jalan kalau misalnya si Kufra ini di satu land dia itu ada temennya atau timnya dia itu pasti lagi bon simbol mungkin diterima kasih damage atau dan segala macem ya Oke jadi tapi untung aja kesempat semalam itu tim berhasil menangin ya jadi memang lima tiga kali mati sama Kufra total mati kita sampai lima loh nah jadi bisa kalian lihat ya bon simbol ini tuh jadi aku Frius Oke blablabla intinya ini yang mau gue kris bawah adalah enemies trying to use bling skills to move across Kufra will be knock up knock up jadi ceritanya itu pas tubuh asli yang kita ketarik itu kita kena knock up keseh baru kemudian di bagian bawahnya tulisan birunya each time the magical blablabla it will be magic di deken not move across the bone symbol the skill counter the hero that are good at blink skills jadi intinya pas kalian lagi ulti itu ya dan kalian kan misalnya ada mati tuh kan misal darah bayangan mati nih pas dengan bayang matikan bakal situ bosnya ini bakal enggak betul bayangannya bakal ngeblink ke tubuh asli ya makanya disitu bouncing ball aktif dan bikin kita knock up yang dimana nanti tubuh aslinya malah ke si tempat kufrasi bouncing ball Oke jadi mungkin segitu aja guys yang pingin banget gue bahas untuk video kali ini makasih banyak guys bye bye selamat menikmati